Well, halo-halo Hai Scorpio Halo-halo Perdana banget setelah aku Masuk rumah sakit nih Makanya Untuk bacaan bulan Novembernya Rada di ujung banget ya Padahal bulan lalu aku lada di pertengahan Semoga kalian sehat selalu ya Sumpah sakit gak enak banget Ini aku pertama kalahnya masuk rumah sakit Di tangan IGD Terus langsung Di open up seminggu Jadi kayak wow, tidak nyaman Anyway Semoga kalian sehat selalu Sekarang aku mau bacain bulan Novembernya gimana Sebentar Bulan November Sifat dari video ini adalah general ya Jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak Jadi cek what resonates and leave the rest Ambilan cocok dan buang yang tidak ya Kalau mau lebih private lagi Itu namanya personal reading Bisa langsung DM aja Ke Instagram aku Ada di description box di bawah ya Kita mulai dulu untuk Scorpio di bulan November Nah, nanti kayaknya aku bakalan mulai bacain 2025 gimana itu Mulai dari bulan November sih kayaknya Eh tapi kalau bulan November aku mau bacain bulan Desember Ah nanti aku kasih tau deh Biarkan aku berpikir dulu ya So, udah mulai banyak yang nanyain 2025 gimana Oke, kita bacain bulan November dulu November untuk November untuk Scorpio ya nih Karena kalian yang ulang tahun di musimnya Oktober November ini Makanya kalian yang duluan Scorpio Selamat ulang tahun ya Diawali dengan between worlds Diawali dengan kebingungan Apa lagi Diawali dengan kebingungan antara dua hal Atau bisa juga ngomongin tentang transisi sih Ya intinya kamu dihadapkan dengan dua hal Yang bikin kamu masih belum terbiasa ya Karena dua-duanya itu bertolak belakang banget Antara masa lalu dan masa depan kamu Atau masa sekarang kamu Seru sih Yang pasti aku liat di masa yang sekarang kamu ini kan kamu pake Nih crown atau mahkota Artinya di bulan yang Di bulan sih Iya di bulan November ya Atau di masa kamu sekarang nih Itu jauh lebih baik daripada masa lalu kamu Gitu Yes, strength, power What I can see is Yang bisa aku liat adalah Di bulan November ini adalah Bulannya, powernya kamu gitu loh Bulan powernya kamu It's the time for you to claim your power Ini eranya kamu untuk seperti itu Kita, kita, kita Ini aja dulu ya Kita breakdown dulu aja ya Ini kita baca jenderal dulu Di sini kita punya Eight of water Kebalik Oh bagus nih Tapi bagus gak bagus karena nanggung ya Strength kita punya Bagus ya decknya Suka aku Ada seven of water Lalu untuk power kita punya strength Lots Lots of strength Banyak banget emang kekuatan yang Yang di emphasize Atau di garis bawahi disini ya Jadi yang aku liat nih Scorpio Mari kita breakdown secara detail sekarang Di awal bulan yang tadi ku bilang Kamu tuh kayak ada di masa dimana Kamu masuk ke era yang baru Dan kamu masih belum terbiasa Apa sih namanya Masuk di reality yang baru ini Yang sudah kamu manifestasikan selama ini ya Jadi ada rasa enggan Ada rasa gak nyaman Untuk ninggalin ini Karena kamu sudah terlalu nyaman Dengan kondisi yang seperti itu Gitu loh Tapi kamu tahu Ya istilah gini nih Tempat tidurnya udah gak bagus lagi Buat apa kamu bertahan disitu Saatnya pergi kan Jadi Ini lucu Air of Cups ini kan pergi Tapi ini kayak gak mau pergi Tapi tahu ini udah gak bagus Jadi kayak Kamu tuh di awal bulan November Kayak rada naik turun Naik turun Maju mundur Maju mundur gitu ya Dan di pertengahan bulan Sampai akhir bulan Ini kamu dapat dua kartu strength Dari Apa namanya Dapat dari dua deck berbeda Tapi kamu dapat kartu strength Dan dapat kartu power juga disini Jadi aku rasa Kamu akan sangat-sangat kuat Posisinya di bulan November Apapun itu ya Misalnya di pekerjaan Atau secara personal Kamu ngerasa lebih kayak Oh this is me Oh ini tuh aku Oh ini yang aku mau Oh ini kelebihan aku Kamu finally tahu Kekuatan kamu apa Kamu finally tahu Kelebihan kamu apa Yang selama orang Selama ini orang Menyepelakan kamu Yang selama ini orang Nanggap kamu gak punya Bakat apa-apa Gak punya hoki apa-apa Gak punya keberuntungan Atau kelebihan apa-apa Finally kamu menemukannya Apalagi nanti di akhir bulan November Kamu ngerasa nih Ini lucu sih Ini banyak tempat tidur disini Lucu ya Kayak dibalik kamu Yang diem-diem Ternyata kamu banyak Refleksi disini Gitu Dibalik orang-orang Kayaknya lebih bagus Dan kamu diem aja Ternyata kamu yang Lebih punya banyak Rencana Ternyata kamu siap Untuk meledak nih Ada volcano yang bisa Meledak Apa sih volcano tuh Gunung berapi Yang bisa meledak Apapun pun Meledak kesini Meledak kesini bukan berarti Marah-marah Tapi kayak nunjukin Kekuatan yang sebenarnya Gitu Lalu ada seven of horror disini Dalam kesenggerian kamu Dalam kamu berrefleksi tadi Kamu bisa melepaskan Hal-hal yang udah gak penting Buat kamu Jadi gak aneh Kalau nanti di bulan November Kamu banyak menanggalkan Dan meninggalkan Hal-hal-hal Yang Hal-hal yang Hampir tiga kali gak tuh Hal-hal yang udah gak baik lagi Buat kamu Karena yang kamu butuhkan Kan adalah intinya kamu aja nih Kamu gak butuh pakaian Perhiasan Aksesoris yang gak penting Yang hanya memberatkan kamu Kamu akan jadi tau Diri kamu seperti apa Intinya siapa Orang-orang yang penting Buat kamu siapa Yang bener-bener Tulus Jujur sama kamu Dan disitulah yang kamu ajak Untuk masuk ke Realita baru kamu nih Yang bagian dari manifestasi kamu Aku bingung judulnya nanti apa ya Scorpio nih Transformasi luar biasa sih Sebenernya ya Kekuatan kamu Eranya Era kuatnya kamu Era powerful lah kamu Gila sih ini Gila sih Scorpio Ini Bulan November Bulan ulang tahun kamu Bulan yang paling spesial Buat kamu nih Dan memang yang terkejadian juga Spesial banget ya Sebentar ada yang jatuh di bawah Aku ambil dulu Kita dapet kartu apakah ini Uh Liat kartunya torch Api ya Spiritual development Enlightenment Yes Awareness Kamu dapet Kebangkitan spiritual Kamu dapet Pencerahan Kamu dapet Kesadaran Kamu dapet Pengertian baru gitu Terutama mengenai diri kamu sendiri Lalu ada Big Beware of greed Nah ini Nyabung sama disini ya Hati-hati dengan keserakahan Ketahuilah Kenalilah diri kamu Lebih jauh Dan tau Mana yang memang penting Buat kamu On the head You will be playing A different role Ya Sebulan November ini Akan jadi bulan Barunya kamu Yang tadi aku bilang Berkali-kali Era barunya kamu Dimana kamu akan pakai Si topi berbeda Yang artinya Kamu akan Mengalami Atau Melakukan Apa ya Role Itu apa sih Peran Peran yang berbeda Peran yang berbeda Daripada sebelumnya Gitu Gila sih Kamu juga nih ya Di kartu power ini Yang kurasain Kamu mungkin selama ini Selalu disepelekan Dianggap Atau dianggap Remeh sama orang Gitu ya Dianggap kayak Gelap dan gak penting Tapi tau-tau Kamu Finally Berani speak up Nunjukin Taringnya kamu Dan itu bikin Gebrakan baru Dan bikin orang Jadi takut juga sih Dan jadi segan banget Sama kamu Sekarang kita ke Kepercintaan Scorpio Kita ke Kepercintaan Kamu Scorpio Disini kita ada Tik Tok Lalu kita ada To the sea Dan ada The fates Kita ada Five of water Ada The magician Lalu ada The star Lihat deh Ini bintang-bintang Semua ya Wow 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 Jadi Scorpio Di awal bulan ini Kayaknya ada sesuatu yang sedang kamu tunggu Ya Dengan sabar Tetapi Tapi ternyata masih mengecewakan kamu Kamu ngerasa tidak diapresiasi Kamu ngerasa underappreciated disini Kamu ngerasa dimanfaatkan Walaupun memang ada hal-hal baik yang terjadi sama kamu dan percintaan kamu di awal nih Cuman lebih banyak yang mengsedihnya dan ini bikin kamu sedih ya Bukan sakit hati atau kecewa tapi kayak disayangkan gitu Mungkin karena rasa sayang kamu sama nih orang gitu kan Jadi walaupun kamu tahu dimanfaatkan kamu masih bisa mengerti kenapa ini terjadi Kamu bisa mengerti POVnya dia tuh seperti apa gitu loh Gila sih Kalau udah sesabar dan sesayang ini dan sepengertian ini emang suka gak ngotak ya kadang ya Dan nanti di pertengahan bulan kita punya itu The City sama The Magician Aku rasa kamu dengan percintaan kamu gak begitu mikirin ya Apalagi setelah kamu mengalami kecewaan ini Mengalami kesedihan disini Kamu fokus sama apa yang bisa diapresiasi dan disyukuri Sambil yaudahlah kita jalanin aja gitu Kamu belum tahu ini akan ngarah kemana Dan kamu gak mau ada di posisi yang ngerasa lemah Ngerasa tidak berdaya dan tergantung sama si pasangan atau si orang ini gitu Jadinya kamu aku rasa gak mau terlalu attach atau gak mau terlalu nempel sama nih orang Gak mau terlalu ketergantungan Sehingga kamu memutuskan untuk yaudah lebih baik ya Gak ada status lebih baik gak usah diikat Dan yaudah maju terus aja Sambil melakukan hal-hal yang bikin kamu ngerasa Kamu punya kuasa atas diri kamu sendiri Kamu gak mau terlibat dengan galau-galau-galau yang bikin kamu jadi ngerasa gak hidup ya Karena tergantung sama nih orang gitu Sedangkan kalau buat kalian yang udah punya pasangan Dan kayaknya ya mungkin kamu atau pasangan kamu Di antara kesabaran yang begitu dalam ternyata tetap dikecewakan Tetap disayangkan gitu ya kamu tuh Dan akhirnya memutuskan untuk udahlah Ya emang harus terima begini Cukup sadari Akui dan diterima Memang pasanganku tuh seperti ini Dan akhirnya kalian memutuskan untuk fokus sama hal-hal yang Apa sih Yang bisa disyukuri aja gitu loh Karena memang sebenernya hubungan kamu gak buruk-buruk banget Cuman ada hal-hal penting yang kamu tetap merasa kamu tuh kayak diabaikan gitu loh Cuman kan kamu gak mau terlalu pusing mikirin apa yang gak bisa diubah Jadi kamu ngerasa yaudahlah Yang bisa aku kontrol ya aku kontrol aku lakukan gitu Walaupun memang ada indikasi kamu ngerasa diabaikan disini dan ngerasa dimanfaatkan Ada baiknya kamu sampaikan aja ya Kalau memang kamu harus Apa sih bahasanya Jadi melankolis nih nih Kamu kode pake lagu, pake art Dari hati ke hati obrolan itu juga baik sih untuk dilakukannya Gak apa-apa untuk kayak get in touch with your feelings Gak apa-apa untuk bisa ngerasain perasaan kamu tuh gimana Gak usah kayak ditahan-tahan untuk ngerasa kuat atau ngejaga perasaan itu Apalagi ke pasangan sih ya Karena penting banget untuk nunjukin vulnerable atau lemahnya rapuhnya kita gitu ke pasangan Sedangkan nanti di akhir bulan The fate sama the star ini bagus banget sih Kayak akan ada takdir yang tidak bisa kamu lewatkan gitu ya Antara kamu dan pasangan kamu atau antara kamu dan si percintaan kamu ini sendiri Akan ada pertemuan luar biasa yang bikin kamu merasa bahwa ini adalah takdir Dan bikin kamu bener-bener menghargai dan mensyukuri pertemuan itu gitu loh Untuk beberapa dari kalian mungkin kalian akan ketemu atau punya kesempatan untuk punya date Ngedate gitu ya Atau ketemuan sama orang yang memang kamu sudah kagumi selama ini Atau bisa juga kamu punya kesempatan untuk ngedate atau bertemu atau match dengan seseorang Yang ternyata kualitasnya itu sudah kamu cari selama ini gitu Sedangkan yang tadi yang kamu sudah punya pasangan Kayaknya dengan gak tahu the fate dan the star disini kayak Walaupun ada rentetan kejadian seperti ini Kamu tetap bisa lagi-lagi melihat kelebihan-kelebihan dia yang bikin kamu tuh jadi atau nikah sama dia gitu loh Akan ada kejadian juga yang bikin kamu inget lagi kenapa kamu milih dia dulu Dan bikin kayak sparknya kalian tuh muncul lagi Melodisnya muncul lagi Happy-happy-nya muncul lagi Sparknya muncul lagi Kayak gitu Sekarang aku mau bacain Kerjaan ya karirnya kalian Kerjaan ya karirnya kalian Ada keuangan kamu Scorpio di bulan November Di sini kita ada victory Kemenangan Ada kemenangan Ada the thinking man Makanya tadi aku bilang kan Bulan November tuh bulannya spesialnya kamu banget gitu Bulan spesialnya kamu banget Kamu jadi bener-bener Bukan glowing lagi ya Tapi kayak glowing gitu Bener-bener bold Bener-bener kayak nyala Kuat Kesana tuh kuat Bukan yang Menyeh-menyeh Apa sih Kayak lembut-lembut glowing gitu No Nyala silau Kayak matahari Bukan bintang tapi matahari Berasa kan bedanya Kalau matahari kan kayak kerat kulit cantik gitu kan Kalau matahari kayak strong gitu kan Strong Kayak lucky Kerti kan bedanya kan Nah di sini kita punya ten of fire Lalu kita ada four of earth Dan kita punya eight of earth Nice 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 Good 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 Kita punya self doubt Dan kita punya move on Oke Jadi gini Di awal bulan November ya Ini akan ada Ada keberhasilan Ini adalah hasil dari Kerja keras kamu yang luar biasa Kamu nih Instalnya kayak gini nih Kayak mikul beban segini beratnya sendirian Gak ada yang ngebantuin kan Dan aku ngerasa Kamu sangat berapi-api banget Untuk bisa membuktikan Ke orang lain Dan ke diri kamu sendiri Kalau kamu bisa Dan yang kulit adalah Memang kamu bisa banget Untuk mikul ini Dan berhasil Jadi rasa puasnya tuh Luar biasa banget Karena ya itu Ini berhasil Bukan cuma-cuma Tapi karena hasil dari Kerja keras kamu Yang sebagian besar tuh Dilakukan sama diri kamu sendiri Yang awalnya tuh Kamu mungkin ngerasa Ada keraguan disini Ngerasa beneran bisa atau enggak Karena kamu ngerasa Kamu bukan satu-satunya Orang yang bekerja keras disini Tapi kenyataannya Kamu yang dapat kan Berarti kamu pantas Jadi jangan ngeraguin ya Please lah Jangan malah Momen-momen bahagia ini Kamu sendiri yang ngancorin Jangan ya Imposter sindromnya ini tuh Nah terus Di pertengahan bulan Kita punya The Thinking Man Dan Four of Earth Aku rasa Hasil dari keberhasilan ini adalah Kamu juga dapet rewards ya Dapet hadiah Di mana kamu bisa Ini nih Kayak hibernasi Mungkin antara kamu bisa Istirahat Tapi Yang aku lihat sih Kamu Dapet uang banyak Jadi savingnya juga naik Di pertengahan bulan Dan karena Tabungannya Atau uang Kumpulnya makin banyak Kamu jadi banyak berpikir nih Bener-bener berpikir Selogik mungkin Selogis mungkin Untuk Mikirin langkah selanjutnya apa Gitu Kayak mungkin mau bikin bisnis kah Atau mau ngerjain apakah Ini kamu beneran banyak mikir sih disini Uangnya mau diapain Sumbernya mau diapain Gak mau kayak disimpen gitu aja Dan nanti di akhir bulan Kita punya Angel of Love Sama Ed of Earth Lagi-lagi Plaknya udah berhasil disini ya Kamu gak akan stop belajar Aku lihat segitu ya Kamu gak akan stop belajar Dan sebagian uang Yang kamu punya Kamu pakai Untuk Ya antara kamu sekolah lagi Kuliah lagi Atau Pokoknya ambil pendidikan gitu ya Bisa juga kursus Atau gimana Atau dipakai untuk Apa sih namanya Intinya untuk inilah Memperbaiki Mem improve diri sendiri gitu Dan memang uangnya juga Aku lihat Nambah sedikit Tim sedikit Karena kamu yang selalu Ingin belajar disini Dan kamu sangat enjoying itu sih Sangat menikmati itu ya Kamu trial error Mana yang cocok buat kamu Mana yang sesuai sama kamu Walaupun memang ada Ada salah-salahnya Cuman ya Dari situ kamu banyak belajar Dan kamu sangat menikmati Sangat puas Dengan prosesnya itu Kamu ngerasa hidup banget Kamu ngerasa Ini Ini adalah aku Ini yang aku cari selama ini Ini yang aku Aku ingin rasakan Selama ini gitu Dan dengan kartu move on disini Artinya kayak Apa ya Apa sih Ini lagi-lagi gambarnya bintang ya Roda terus berputar gitu loh Bukan berarti kamu akan move on Pindah gitu Enggak Cuman kamu akan terus bergerak Selama bulan November Termasuk light ya Termasuk ringan disini sih Gitu loh Semuanya sudah bisa kamu prediksi Kalau kamu tetap bisa Menggunakan hati kamu Kamu tetap bisa mencintai Apa yang kamu lakukan Otak kamu juga tetap bisa dipakai Jadi kayak bener-bener Selaras banget Pikiran kamu Force-nya juga sama besarnya Dengan hati kamu Jadi Imbang sekali Oke banget Gitu Terus aku mau lihat ke Aduh lapar lah Anjir Aku baru bangun tidur Terus kayak langsung bacain kalian gitu Terus kayak Ini perutku masih belum bener Sebenernya pencernaannya tuh Oh by the way Yang belum tau Aku tuh habis keracunan Sampai masuk Gede Dan diranap seminggu Aduh gila Aduh laparnya Abis dimakan deh Kita sekarang mulai ke kebaikannya ya Kebaikan di Bulan November Buat kamu Ada apa aja Scorpio Disini kita punya Man to be Ya ini takdir ya Kamu akan merima Apa yang menjadi milik kamu Luar biasa Man to be Memang ditakdirkan Termasuk si Keberhasilan tadi kan Tapi kamu sempet kayak ragu Apakah memang pantas Buat aku atau enggak Dan jawabannya iya Man nature Ini salah satu kebaikan Atau keberuntungan Yang kamu dapatkan Di bulan November Dimana Kamu tetap berkesempatan Untuk bisa menikmati alam ya Entah memang kamu punya Kesempatan untuk Misalnya hiking Atau ya Beneran Wisata alam gitu Atau artinya Sekiling kamu Masuku Apa sih bahasanya Environment kamu ya Lingkungan kamu tuh Masih termasuk sehat Dan Masih bisa ngeliat Ijo-ijo Sebagian dari kalian Mungkin akan dapat Hadiah tanaman sih Hadiah tanaman Ada ngasih ya Atau kamu pengen Beli tanaman Bisa juga Atau kayak beli Aquarium Dengan air Dan ikannya gitu Pokoknya kamu pengen Ngerasa lebih Nature Lebih alam gitu lah Lalu adiation Ya di bulan November Bakal banyak ide-ide cemerlang Apalagi di akhir bulan Yang muncul dari kamu Dan kamu Langsung rencanain Apa yang bisa dilakukan Selanjutnya Keren Sekarang kita ke yes or no Silahkan pilih Siapkan pertanyaan Yang jawabannya Iya atau tidak Dan Pilih dari ketiga kartu ini Yang mana Oke Siapkan pertanyaan Mungkin mau di-post dulu videonya Boleh Pilih pertanyaan Iya Atau tidak Atau tidak Ini di luar Kamu milih ya Kamu dapat pesan Don't buy into it Jadi di bulan November ini Hati-hati sama orang Yang mulutnya manis Ya Udah dapet pesan aja Oke Pilih ya Ini satu Siapkan pertanyaan Dan jawabannya Iya atau enggak Terus Pilih Jawabannya Dari sini Oke Udah Udah siap Buka ya Buat kalian Pilih nomor pertama Why are you ignoring Your own advice Kamu gak dapet jawaban Iya atau tidak Tapi kamu dapet pesan Dan dapet pertanyaan Kenapa kamu malah Mengabaikan Kenapa kamu malah Mengabaikan Nasihat kamu sendiri Yang kamu berikan ke orang lain Tapi kamu gak lakukan Coba Hahaha Lalu yang kedua Yang pilih kedua Iya Jawabannya yes Tapi Santai Chill Slow down Gak usah buru-buru Oke Jadi jawabannya ya Dan yang Pilih ketiga Best not to proceed Artinya jangan belum Jangan diproses dulu Sampai kamu tahu Lebih jauh Mengenai situasi ini Jadi Jawabannya Belum Bukan tidak Tapi belum Cari tahu lebih lanjut Mengenai situasi ini Gitu Oke Itu untuk yes or no nya Sekarang aku mau ke Advice Atau nasihat Buat kamu ya Pesan dari semesta Buat kamu Hai Para Scorpio Yang pertama kita ada A by climax approaches Jadi emang di bulan November ini Ada momen-momen Yang mungkin Rada bikin Emotional juga ya Rada bikin Kayak emotional Bener Ada puncak-puncaknya Yang akan terjadi Dari satu kejadian Jadi Siap-siap Mungkin Lumayan bikin emosi sih ya Dan rasa Pengen gerasak Grusuk aja Lalu imagination Ini nyambung sama Ideation tadi ya Kayaknya di bulan November Yang tadi aku bilang Kamu banyak ide-ide baru Adanya Ide-ide negatif Imajinasi kamu Mesti dimanin banget sih Jangan ragu untuk Kayak Mengeksplore ya Mencoba Ide-ide gila Lalu ada happiness Pikiran kamu Yang bikin kamu bahagia Atau enggak Jadi hati-hati Dengan pikiran kamu Jangan malah kamu sendiri Yang bikin kamu Enggak bahagia gitu loh Gara-gara pikiran kamu Yang mungkin overthinking Atau gimana Gitu kan Meragukan diri sendiri Untuk pekerjaannya Kita dapat discovery Nah Cobalah Sesuatu hal yang baru Dan eksplore Pilihan-pilihan lain Pilihan-pilihan lain Karena dengan begitu Kamu akan terbantu Untuk belajar dan tumbuh Tadi nyambung Sama bacaan karir ya Akan ada banyak Kesempatan yang menunggu Kamu untuk Dicoba Itu November seru sih Asli Kamu ngerasa lebih kuat Ngerasa lebih mandiri Ngerasa lebih mampu Juga disini Terus kalau untuk Percintaannya Kita dapat Release your ex Ini ada saatnya Untuk kamu nge-clear Energy kamu Dari mungkin Energy mantan kamu Atau energy orang-orang Yang Hanya bikin Apa sih Atau meninggalkan Trauma Atau malah meninggalkan Kesan gak baik Buat kamu ya Saatnya untuk Bersih-bersih Energy cinta kamu Dari Hal-hal atau orang Yang gak baik lagi Lalu disini Kamu dapat Vehicle Atau Kendaraan ya Ini pertanyaan Reflektif buat kamu sih Kamu dapat pertanyaan Kayak gini nih Kamu tuh sebenarnya Arah hidupnya mau kemana sih Gitu Apakah kamu ngerasa Punya kontrol Atas kehidupan kamu Atas rencana kehidupan kamu Jawabannya sih Iya ya Karena tadi kan aku lihat General Secara umum tadi tuh Di bulan November Kamu akan ngerasa Punya power atas hidup Dan rencana kamu Ditanya lagi tuh Apakah yang kamu lakukan sekarang Merepresentasikan Keinginan Atau kehidupan Yang ingin kamu capai Di masa depan Nah ini semacam refleksi Nah ini semacam refleksi juga Kamu pengen kaya Tapi sekarang kamu mager Tidur doang Gimana Kerja lah Kerja dan manifestasi juga Oke Doa juga jalan Selanjutnya Ini Pesan semesta lagi ya Kalau tadi kan ini kayak advice Atau nasihat Aku mau ambil lima aja Yaudah yang kebuka It's okay Yang pertama adalah Aku dipenuhi dengan kedamaian Aku dipenuhi dengan kedamaian Ini afirmasi buat kamu nih Aku dipenuhi dengan kedamaian Dan rasa takut Rasa khawatir berlebihan Dan depresi itu Gak punya tempat Dalam hidupku gitu Mereka akan hilang ya Perasaan-perasa negatif itu Karena kamu dipenuhi dengan rasa damai Ini sama nih Afirmasinya gini Aku tidak ditahan Dengan rasa takut Aku Sedang membuat mimpiku menjadi kenyataan Mimpiku adalah prioritas Dan aku tidak akan tertahan Dengan rasa ragu Takut Dan rasa insecure Karena aku adalah manusia sempurna Yang Pantas Dan bisa Untuk Kayak mewujudkan ide-ide itu Untuk mewujudkan mimpi kamu Gitu Lalu yang selanjutnya Be kind to people Tetap ya Tetap mesti baik-baik Sama orang-orang sekitar kamu Yang Scorpio ya Lalu ada pengingat Don't let idiots ruin your day Jangan biarkan orang-orang idiot itu Menghancurkan hidup kamu Menghancurkan hari-hari kamu Misalnya ada yang kayak Bikin mood kamu jelek Udah jangan biarin Mereka Malah Berhasil Bikin mood kamu jelek ya What the self gaslighting looks like Waduh Kamu dapat sindiran banget Artinya gini Gimana sih rasanya Nge gaslight diri sendiri Ini 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 nyentil Siapa nih Ini kayaknya baru pertama kali keluar deh Ini gak pernah keluar sebelumnya Berperdana ini Sama kamu Gimana rasanya gaslight diri sendiri Tuh Kalau ada yang gak ngerti gaslight itu artinya apa Bisa di google ya Gaslight itu tulisannya ini G A S L I G H T Gaslight Itu banyak penjelasannya Apa artinya gaslight Nah itu tuh Kalian google deh Gitu deh Scorpio Aduh aku seneng banget bacain kamu Karena ini energinya bagus banget Aku ngerasa kamu sangat Ngerasa mampu Independent Bisa Berani Terus beneran dilakuin Terus berhasil Ibu mana yang gak seneng coba Aku ngerasa jadi kayak punya anak banyak deh Astaga Gimana coba Aku bangga banget sih kalian ada di era ini ya Kembali lagi ngeklaim Eranya si ratu dan raja ini Queen era King era Victory eranya Luar biasa I think that's all from me ya Jangan lupa di komen Like subscribe-nya Kalau ada ide menarik Yang pengen aku bacakan Atau apa deh Boleh di komen di bawah Atau di DM juga ke Instagram Apalagi ya Jangan lupa nyalain loncengnya juga Biar gak ketinggalan video berikutnya Terus yang mau personal reading Bisa langsung DM aja ke Instagram aku Atik Tata Road Oke I think that's all from me Thank you for letting me See you next video Bye Scorpio Love you Bye Bye Bye